Ada sahabat kita dari Bandung, yakni Akhlu Muzib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kesucian mencuci dengan mesin cuci? Adakah syarat khusus? Apakah harus dengan air mengalir? Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci dengan mesin cuci tidak beda mencuci dengan yang lainnya. Pertama, dengan air yang suci dan mensucikannya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara barang yang dicuci itu najis atau tidak najis. Kalau barang yang tidak terkena najis, tidak ada masalah. Sebab tidak semua kita itu punya kena najis kan? Ada baju kotor. Kotor tidak nak? Sarung kotor tidak najis. Semua kalau kotor bukan najis, beda cara mensucikannya di saat barang itu terkena najis. Jika barang itu kotor dan bukan najis, maka langsung saja masuk ke mesin cuci, kasih air, kasih sabun, beres. Karena barangnya adalah suhu cuci. Karena suci tidak perlu disucikannya. Jadi musim pembersih, bukan musim mencuci. Jadi dijalankan mesinnya, kemudian dibilas selesai. Karena memang kita tidak mensucikannya. Karena barangnya adalah barang yang tidak najis. Tapi kalau ada salah satu barang yang najis, maka cara mencuci dengan mesin cuci beda. Di dalam mata kita Imam Syafi'i r.a.w. Jika air itu sedikit, maka air tidak boleh datang duluan. Tapi air tidak boleh, air harus didatangkan. Misalnya, kalau mesin cuci, kemudian dikasih air dulu. Setelah dikasih air, kemudian baju yang kena najis dimasukkan, maka akan menjadi najis semuanya. Akan kemana-mana. Hati-hati. Tapi hendaknya, bajunya terlebih dahulu karena bajunya ada najis. Baru nanti air dialirkan. Setelah air dialirkan ke baju tersebut, tidak harus lober. Numpah. Seperti keyakinan orang-orang di kampung itu. Nyuci baju harus pakai ngelubur-ngelubur. Sudah hamil pakai timba lagi. Kan kasihan dia. Suaminya tidak mau ngerti. Tidak harus lober dari mana pemahaman ini. Yang penting air itu tergenang. Yang penting baju tergenang dengan air. Terendam dengan air. Sudah. Tinggal digoyang-goyang sedikit. Ya. Digoyang-goyang sedikit. Yang penting bentuk najisnya. Mohon maaf kalau mempunyai dibuang dulu. Di luar masa dimasukkan sini kan. Yang penting sudah digoyang-goyang. Biarpun air tidak ngelubur. Kemudian setelah digoyang, air dibuang. Atau setelah terangkap, bersih, baru dikasih sabun. Boleh. Jangan dikasih sabun dulu. Tapi keidahnya begini. Kalau air itu, Sudah merendam baju. Kemudian digoyang begini. Maka baju itu sudah menjadi suci. Dan airnya itu menjadi air mustakmal. Air yang mustakmal. Dan dia sudah suci. Tidak perlu kita mensucikan lagi. Bada kalau mau dibuang-dibuang. Kalau sudah selesai. Yang penting airnya tidak berubah. Kan diputer dengan mesin cuci. Sebelum dikasih sabun. Sebelum dikasih sabun, diputer dulu dengan... Dan tidak ada perubahan. Kalau berubah menjadi... Berubah ceritanya tadi. Sudah ada perubahan. Untung-untung diangkat atau dihabiskan airnya. Kalau kasihan, aduh air susah. Ya sudah. Yang penting jangan dikasih sabun dulu. Tapi kalau dikasih sabun dulu, berantakan. Jadi saat bajunya dikasih sabun. Setelah dikasih sabun, dikasih air. Jadi airnya campur sabun. Berarti air ini bukan menjadi air yang bisa mensucikannya. Karena apa? Air telah bercampur dengan sabun. Maka tuangkan air ke baju yang kena najis. Tanpa dikasih sabun terlebih dahulu. Dan digoyang-goyang semuanya setelah itu. Kemudian setelah itu selesai. Mau dikasih sabun, boleh. Kasih sabun. Setelah dikasih sabun, diaduk. Ini sudah suci semuanya. Sudah suci, kemudian apa? Mau dibilas, tidak dibilas sama bebas. Tidak usah dibilas juga sudah suci. Jadi membilasnya tidak harus sampai tiga kali. Ibu, ayo. Pernah kan? Tiga kali. Lober, sakit pinggang nanti. Ngajinya salah. Makanya perlu ngaji yang benar. Jadi tidak harus lober. Yang penting tergenang, terendam. Itu sudah suci. Tapi syarat air harus didatangkan. Setelah itu, mau dibilas, terserah. Kosongkan air, tuangkan air lagi. Kosongkan air, tuangkan air lagi. Beres. Tapi syaratnya air didatangkan. Dan sabun tidak boleh dimasukkan terlebih dahulu. Kecuali sudah kita putar itu mesin cuci. Dan itu cara mensucikan baju yang kena najis. Dengan mesin cuci. Tapi kalau bajunya tidak najis, suka-suka. Air dulu atau air berikut, tidak ada masalah. Ada air dulu. Tapi bajunya ini adalah baju kotor saja. Kotor, 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 kotor. Yang najis, dipisah. Lebih mudah itu. Jadi yang kotor langsung saja, air duluan dimasukkan, selesai. Kasih sabun, tidak ada masalah. Karena kita tidak mensucikannya, tapi kita hanya membersihkannya. Ini saja. Wallahu aklam bisawab.